Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Mita Kartika Sebelumku videonya, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya ya, terima kasih Oke, jadi kalian langsung buka aplikasi Espace kalian dan kalian ke Variable View Di sini kalian bisa tulis X1.1, di sini maksudnya itu Variable Pertama, Pertanyaan Pertama gitu ya Terus kalian mau nulisnya gimana, di sini aku mencontohkan seperti ini Terus kemudian kalian bisa tulis X1.2, X3, X1.4, tergantung berapa jumlah pertanyaan yang teman-teman buat Di sini aku kasih contoh yang cuma 8 pertanyaan aja Nah, untuk yang di sini itu adalah total dari pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu Bukan pertanyaan sih, total dari Variable X1-nya ini Jadi di sini aku tulis aja harga atau X1 ya di sini Oke, enter Eh, nggak bisa nih Oke, jadi mungkin aku tulis aja harga aja kali ya Nah, kemudian kalian balik lagi ke tampilan Data View Nah, di sini di atas ini Tulisannya udah seperti ini ya, udah diubah Nah, kemudian kalian langsung cek responden kalian, hasil responden kalian Di sini aku udah punya contohnya Dan langsung di copy aja ya Kalian bisa block semua hasil ini Ini kalian bisa di block semua Kemudian kalian copy Balik lagi ke SPSS Kemudian PES di sini Nah, akan muncul hasil yang tadi pastinya Nah, oke langsung aja ke uji validitasnya itu Correlate Briefware Terus ini hasil yang ini Kalian pindahkan ke sini Kemudian Oke Nah, akan muncul hasilnya seperti ini Ini adalah hasil untuk menentukan pertanyaan tersebut valid atau tidak Nah, di sini aku ke notenya Jadi uji validitas itu Dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel Begitu juga sebaliknya Nah, apabila R hitung kurang dari R tabel Maka pertanyaan tersebut tidak valid Harusnya gitu ya Nah, di sini untuk melihat Mana sih angkanya Mana sih R hitungnya Nah, kalian bisa lihat di harga ini Harga ini kan tadi kan total dari variable Masing-masing pertanyaan tersebut kan Nah, kalian bisa lihat total dari sini nih Di person correlation Nah, ini Jadi hasilnya yang ini 0,733 0,740 0,818 Dan seterusnya Sampai ke bawah Nah, sebenarnya gampang banget sih Untuk menentukan valid atau tidaknya Kalian bisa lihat titik bintang 2 di atas ini nih Ya kan Itu Kalau misalnya titik 2 bintang di atas Kayak gitu Itu sebenarnya valid sih Cuma kan kita Nggak Nggak bisa berasumsi sendiri Bahwa data ini valid Harus ada pembuktiannya Yaitu melalui R tabel Oke, jadi langsung aja ke note lagi Nah, ini untuk patokan valid atau enggaknya Itu nilainya itu gimana sih gitu ya Nah, kemudian disini aku nulis aja Jadi R tabel Rumusnya itu DF Sama dengan N-2 Nah, N itu jumlah responden Oh iya, disini aku lupa Ngasih tulis respondennya Biar kalian nggak bingung Disini di bawah R tabel ini Aku tulis aja kali ya N itu Responden ya Kalian pasti tahu kok Jadi disini N-nya aku itu 30 Contohnya Jadi 30 dikurangin 2 Sama dengan 28 Jadi Untuk melihat R tabel aku Patokannya itu di 28 ini Nah Berarti R tabel aku berapa sih? Contoh Nah, kita ambil contoh di X1.1 aja ya Jadi variable pertama Variable 1 Pertanyaan pertama Nah, kita ambil yang pertama aja Jadi R hitung Sama dengan 0,733 R tabelnya Sama dengan berapa Disini nggak asal Sekian Sekian Nggak Tapi ada Datanya sendiri Ada file-nya sendiri Nah, disini aku punya nih Kalian juga Nggak Nggak ngasal milih Angkanya Jadi kalian harus Milih yang tingkat signifikasi Untuk uji Dua arah Yang 0,05 Nah, kalian ke bawah Mana nih yang 28 nih? Kalian cari Nah, ini nih Nah, kan 28 Di atas juga ada tulisan Untuk df Sama dengan n-2 Nah, jadi aku lihatnya yang 28 Yang signifikasinya itu 0,05 Yaitu 0,3610 Jadi ini adalah R tabel aku Tulis aja 0,3610 Nah, disini aku mau ngambil 3 angka di belakang koma Jadi 0-nya ini mau aku hapus aja ya Jadi aku mau ngambilnya 3 angka di belakang koma Oke, hapus Jadi bisa kita lihat ya Bahwa R hitung ini Ya, nilainya lebih besar dari R tabel Sesuai dengan teorinya Jadi kalian bisa tulis aja Kalian tulis aja disini 0,733 Lebih besar dari 0,361 Artinya Valid, pastikan Karena lebih besar kan Nah, disini aku mau bikin interpretasinya ya Jadi interpretasinya itu Misalkan dari Tabel di atas Dapat dijelaskan bahwa Nilai R hitung Lebih besar dari R tabel Berdasarkan uji Signifikan 0,05 Tadi kan kita ngeliatnya yang 0,05 kan Disini aku gedein ya Biar kelihatan Biar kelihatan semua Artinya Bahwa item Item Tersebut Di atas Valid Jadi kalian bisa lakukan Sampai 8 pertanyaan tadi Atau sesuai dengan pertanyaan yang kalian buat Itu kalian caranya seperti ini Untuk melihat valid atau tidaknya Jadi apabila pertanyaan ini valid Sampai Semua variable X1 Itu bisa Untuk dilanjutkan Penelitian Penilaiannya Pokoknya kayak gitu lah Buat diuji-uji selanjutnya Nah kita balik lagi ke SPSS Disini kita mau nyari Uji reliability Pake data yang tadi Jadi gak usah diganti Kalian ke analyze Kemudian ke scale Reliability Kemudian ini kalian Pindahkan ke kanan Kecuali yang total tadi Atau yang harga Kalian gak usah Pindah ke kanan Langsung aja pindah Kemudian disini Kalian pilih yang alpha Ya Kalian kita mau Nyari Itu Kemudian oke Nah ini adalah hasilnya Jadi kita gak melihat Di hasil yang disini ya Bukan Bukan yang disini Ini cuma buat Itunya aja Bawa N nya kita 30 Nah kita melihatnya itu Di reliability Statistik Nah melihatnya juga Di crown badge alpha Aku geser dulu deh Kesini biar kelihatan Jadi dua Uji Reliabilitas Dikatakan Reliable Apabila Nilai Crown badge Alpha nya itu Lebih besar Dari nilai batas Nilai batas itu Apa sih Nah nilai batas itu Kalian misalnya Kalau misalnya nyari Di teori uji Reliabilitas Kalian Pasti disitu Menemukan Nilai batas kok Jadi ada yang Nilai batasnya 0,60 0, Berapa ya Kalau gak salah 50 juga ada sih 70 70 80 Intinya gitu sih Cuma normalnya itu Nilai batas itu 0,60 Aku lupa yang 0,60 ini Menurut siapa Lupa ya Maaf guys Nah contohnya Karena ini tadi aku Ngitungnya Pakai X1 Jadi disini contohnya X1 Atau Variable Harga Nah ini adalah hasilnya ya Buat patokan kita Jangan lupa 0,848 Jadi 0,848 Pasti lebih besar dari 0,60 kan Jadi kalian tulis aja sih Ya kan Pasti lebih besar Iya lah Jadi kalian tulis aja 0,848 Lebih besar dari 0,60 Artinya Reliable Jadi Variable X1 Atau variable Harga ini Dia reliable Gitu guys Disini aku Buatin Interpretasinya Juga ya Biar cepet Aku copy aja Yang paling atas Kalian yang ini Disini aku copy aja Sampai nilai Jadi biar Dari tabel di atas Dapat dijelaskan Bahwa nilai Gitu Crown badge alpha Yang tadi Lebih besar Dari nilai batas Yaitu Sebesar berapa Gitu Sebesar 0,84 Lebih besar Dari 0,60 Yang menunjukkan Bahwa variable X1 Atau Harga Reliable Nah disini Udah gini Aku gedein Biar keliatan Semua Jadi Ini udah Reliable Oke guys Kalau misalnya Kalian mau Lakuin Cara Untuk Selanjutnya Misalkan Dia variable X2 Atau variable Y Untuk uji Validitas Kalian bisa Lakukan Cara yang sama Seperti Yang udah aku Contohin Yang ini Oke Nah misalkan Disini Aku contohin Sedikit aja Jadi Kalian Blok aja Hasil Responden S2 Kalian Blok aja Kemudian Kalian Copy Kembali Ke aplikasi SPSS Karena disini Nggak bisa Dihapus Jadi Kalian Ke Control New Atau Control N Nah disini Seperti biasa Yang udah Aku contohin Kalian Nulis X2 1 Karena Dia itu Variable Kedua Pertanyaan Pertanyaan Pertama Pertanyaan Kedua Ketiga Dan seterusnya Sampai Jumlah Pertanyaan Yang temen Temen Buat Oke Disini Aku Nyontohin Yang 8 Aja Nah disini Total Dari X2 Totalnya Nah disini Aku Nulisnya Biar Kayak Sama Kayak X1 Jadi Kualitas Produk Enter Dih Oke Oke guys Mungkin Sekian dulu Video Hari ini So Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Dan Jangan lupa Selalu Support Aku Dengan Cara Like Video Ini Comment Next Aku Harus Bikin Video Apalagi Yang Pastinya Kalian Harus Subscribe Channel Aku Ya Dan Share Keteman Kalian Sebanyak Banyak Terima Kasih Bye Bye